Coaching itu menolong orang untuk berpikir. Tugas coach adalah menciptakan space tersebut di mana klien itu bisa berpikir. Jadi dalam coaching selalu apa yang akan dilakukan, apa yang akan disikapi, itu selalu kita kembalikan lagi kepada klien. Tugas coach sekali lagi hanya menstimulasi supaya kemampuan itu keluar. Kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengambil keputusan, kemampuan untuk mengevaluasi, kemampuan untuk menemukan jalan keluar, itu semua kita stimulasi di dalam proses coaching. Jadi mirip sebenarnya dengan proses counseling bedanya adalah arah percakapannya. Yang saya banyak berikan informasi di sini, kemungkinan besar Bapak Ibu akan banyak pakai di individual coaching. Terima kasih telah menonton!